. Saat ini Bangladesh merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Oleh karena itu, negara ini dilanda masalah polusi dan kepadatan penduduk yang melanda semua negara berkembang. Bangladesh telah mendapatkan rekor sebagai negara dengan kualitas udara terburuk di planet ini. Alasan kualitas udara yang buruk di Bangladesh dikarenakan kepadatan penduduk tidak masuk akal. Artinya lebih banyak kendaraan per meter persegi dibandingkan di negara lain. Ditambah lagi dengan merek-merek besar Eropa lebih memilih untuk mendirikan pabrik mereka di sini karena alasan murahnya tenaga kerja. Bangladesh adalah sebuah negeri yang kualitas hidupnya lebih langka daripada bintang di langit. Negara di mana kelebihan populasinya telah memaksa penduduknya menjadi angkatan kerja yang paling murah di dunia untuk merek-merek terkenal memproduksi produk mereka di negara tersebut. Masyarakat di negara ini juga berpendapat bahwa korupsi menghalangi mereka dalam mendapatkan layanan pemerintah termasuk mendapatkan pekerjaan, keadilan, kesehatan, dan fasilitas lainnya. Ribuan anak muda tetap menganggur selama bertahun-tahun, sementara banyak sampah yang tidak berkualitas, mendapatkan pekerjaan karena hubungan mereka dengan pemimpin politik atau pejabat tinggi. Bangladesh sebagai keranjang kasus, negara ini harus menanggung reputasi buruk ini dalam waktu yang lama. Bangladesh merupakan negara yang penduduknya tergolong miskin dan bertahan hidup dalam kondisi yang kekurangan, dengan pendapatan per kapita sebesar 750 ribu hingga 1 juta rupiah, angka yang belum pernah meningkat selama 20 tahun terakhir, Kepadatan penduduk yang berlebihan dengan pertumbuhan sebesar 3% per tahun dan sebagian besar buta huruf. Sistem pendidikan di Bangladesh adalah yang terburuk di dunia. Anda bahkan dapat membeli ijasa atau kertas soal di sini dan kementerian bahkan tidak akan menyentuh Anda. Di sekolah, kebanyakan anak laki-laki dan perempuan tidak berbicara satu sama lain sama sekali. Jika mereka melakukannya, guru akan datang dan mengira mereka melakukan sesuatu yang tidak suci atau sedang menjalin hubungan. Berbicara tentang Dhaka, kota ini memiliki luas 306 km, menyandang predikat sebagai salah satu kawasan perkotaan terpadat di dunia. Lihatlah dari atas dan Anda akan melihat hiruk-pikuk jalanan dengan kekacauan lalu lintas yang mengerikan dan terkadang bahkan terjadi kecelakaan. Adalah hal biasa untuk melihat orang-orang mengendarai sepeda motor di jalan raya. Tetapi di Bangladesh kemacetan terjadi sangat parah karena tidak ada rasa hormat akan peraturan lalu lintas. Mereka parkir sesukanya, berkendaraan melawan arah dan berbelok semau mereka, dan semuanya benar-benar kacau tanpa batas. Kebanyakan orang Bangladesh sangat usil dan selalu menghakimi. Mereka akan selalu bermasalah dengan bisnis Anda dan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh. Selain itu ada kotoran di mana-mana, Anda harus benar-benar menghindari ludah dan ingus di jalanan. Jika kamu seorang perempuan, kamu pasti tidak bisa menghindari godaan di jalan, dan jika Anda mengenakan celana olahraga, kemeja, dan jeans tanpa shawl yang menutupi payudara, Anda sama dengan telanjang di negara ini. Banyak sekali gadis yang ingin kabur dari negara ini karena betapa beresiko dan sulitnya bagi perempuan yang tinggal di Bangladesh. 85 persen anak perempuan di bawah umur 14 hingga 20 tahun biasanya tidak keluar rumah tanpa pendamping. Orang Bangladesh biasanya bahagia dengan hidupnya, jadi mereka akan sangat ramah dan menyambut Anda dengan keramahan yang tulus. Tetangga sangat membantu, jadi jika Anda ingin hidup sendiri, Anda akan sering ditawari makanan atau sesekali mereka akan mengirimkan makanan kepada Anda. Anda tidak perlu pergi jauh untuk membeli bahan makanan. Orang-orang berkeliaran di sekitar perumahan menjual sayuran sepanjang hari. Hampir di setiap blok, terdapat toko-toko kecil yang menjual barang-barang kebutuhan dan toko seperti mini Walmart, toko laundry, toko penjahit dan Anda bisa menemukan apotek, dokter dan rumah sakit ada di mana-mana. Makanan super murah di Bangladesh, hanya dengan 150 ribu rupiah, Anda bisa makan seperti raja di restoran lokal manapun. Meskipun tidak ada McDonald's tetapi di sini ada Burger King, Pizza Hut dan Domino. Penggunaan transportasi air merupakan hal yang umum di Bangladesh, mereka memiliki kapal penumpang setinggi 3 lantai. Kapal ini seringkali dipaksa menampung lebih banyak orang daripada yang seharusnya, mengakibatkan kelebihan muatan yang menyebabkan seringkali terjadi kecelakaan. Bangladesh berada di peringkat ke-129 dalam Indeks Pembangunan Manusia. Indikator-indikator seperti penghasilan, pendidikan dan harapan hidup, menempatkan negara ini di bawah negara-negara seperti Tajikistan, Irak dan Venezuela, harapan dan kualitas hidup yang lebih rendah ini, mencerminkan kurangnya penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Orang Bangladesh menyukai masakan pedas dengan cabai merah yang digunakan di hampir semua masakan. Ciri kehasannya adalah penjual makanan lebih suka melakukan segala sesuatu dengan cara semaunya tanpa sarung tangan, dan bahkan kuku mereka yang hitam harus memegang makanan dengan santai. Selain itu, mereka biasanya mencuci peralatan setelah seharian beraktifitas di jalan dengan menggunakan air kotor. Biasanya makanan yang disimpan secara terbuka dan jika pedagang berada di jalan yang lalu lintasnya padat, maka debu jalan dan asap kendaraan membuat makanan tersebut tercemar. Jika makanan disiapkan di tempat lain, maka tidak ada yang bisa memastikan di lingkungan mana makanan itu dibuat, tetapi biasanya dibuat di lingkungan yang sangat kotor, dan kebanyakan pedagang kaki lima memasak makanan dengan minyak yang sama selama berhari-hari. Memasak makanan dengan minyak yang sama adalah bagian terburuk dari jajanan kaki lima, jadi hindari makan-makanan dari penjual tersebut. Di Bangladesh terdapat sekelompok pemburu emas yang tak kenal takut menghadapi lingkungan yang sangat tidak bersahabat untuk mencari bongkahan emas di selokan kota yang tercemar. Praktik ini telah dilakukan turun-temurun dan sudah menjadi tradisi. Banyak dari para pemburu ini yang masih muda, mereka harus menghadapi kesulitan yang tak terbayangkan untuk menambang emas. Biasanya mereka bekerja pada malam hari ketika air lebih tenang, dengan menggunakan peralatan sederhana seperti sekop dan gergaji untuk turun ke dalam lumpur dan sampah di selokan. Mencari emas di lingkungan ini berbahaya karena perairannya terkontaminasi dengan limba beracun, dan pemburu menghadapi risiko kesehatan termasuk penyakit yang ditularkan melalui air. Setelah berjam-jam bekerja melelahkan dalam kondisi paling buruk, pemburu datang dengan sejumlah kecil emas yang dijual dengan harga murah untuk membiayai hidup mereka dan keluarga. Pencarian emas di selokan Dhaka adalah cerminan dari kesenjangan ekonomi yang ekstrim di Bangladesh. Praktik ini juga menyoroti kurangnya infrastruktur dan sanitasi di Dhaka. Berbicara tentang kerja keras, salah satu pekerjaan yang paling sulit di negara ini adalah pelayaran kapal. Bangladesh adalah negara pesisir dan perusahaan pelayaran dengan kapal murah. Mereka bekerja untuk pembongkaran kapal. Salah satu tempat penghancuran kapal terbesar di dunia adalah Gadani, di mana pelabuhan menjadi gudang kapal dengan ratusan kapal menunggu untuk dibongkar dan bengkel itu sangat berbahaya bagi pekerjanya. Pada November tahun 2016, lebih dari 24 pekerja tewas ketika sebuah kapal tangker minyak yang sudah afkir terbakar, menewaskan 26 pekerja dan melukai 60 lainnya. Pembongkaran kapal bukan hanya berbahaya bagi pekerja, tetapi juga menjadi racun bagi kehidupan laut dan orang-orang yang tinggal di dekatnya. Sampah bengkel itu dibuang ke laut, dan bahan kimia di udara telah menyebabkan masalah pernapasan. Itulah kekhawatiran yang terus berlanjut bagi penduduk dan lebih dari 100 ribu pekerja yang mata pencahariannya bergantung pada galangan kapal tersebut. Kapal-kapal yang sudah tidak dapat beroperasi biasanya dibawa ke galangan kapal di pesisir, di mana lebih dari 100 kapal dibongkar dan dipotong setiap tahun untuk diambil suku cadangnya dan bahan mentah. Proses pembongkaran memakan waktu rata-rata 6 bulan, kapal-kapal besar dibongkar dengan tangan para pekerja yang berjuang dalam kondisi yang sangat sulit. Pada tahun 2016, Bangladesh membuat lompatan besar dalam dunia tenaga kerja murah, menyebabkan Bangladesh menjadi negara paling dicari kedua setelah Tiongkok. Merek-merek global besar bergegas berinvestasi di negara tersebut untuk menciptakan lapangan kerja, dan pemerintah Bangladesh memperketat peraturan untuk bersaing langsung dengan Tiongkok dalam beberapa dekade mendatang. Negara ini menarik investasi asing setiap tahunnya sekitar 530 triliun rupiah, yang tersebar di wilayah negara tersebut dengan 1.229 pabrik yang masing-masing mempekerjakan lebih dari 10.000 orang. Bangladesh adalah negara terbesar keempat yang memproduksi dan mengonsumsi beras, peringkat ke-28 dalam produksi buah-buahan, peringkat ke-7 dalam produksi mangga, dan peringkat ke-10 dalam produksi teh. Apa pendapat Anda tentang negara Bangladesh ini? Jangan ragu berikan pendapat Anda di bagian komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menyukai video ini, tekan tombol suka dan berlangganan.